Hai Oke guys welcome back with me again sendi dunia di sidas J dan hari ini kita akan main Minecraft lagi ya teman-teman tepatnya kita akan buat sebuah tutorial cara membuat like house atau ya bisa dibilang mercesuar dan aku disini udah siapin bahan-bahannya ini cukup simpel ya teman-teman disini aku gunain rekonsetrat ada weight konsentrat ada wakplank ada wakslap ada black stainless ada glass pen ada jack-o-lantern jadi jack-o-lantern ini digunakan sebagai lampunya gitu dan disini ada berdor lalu ada wakpen dan yang lainnya itu aku pakai kayak gini jadi ini untuk dalamnya dan kita langsung menuju ke sini ya teman-teman Oke disini kita tinggal buat 11 kali sebelah sih ya temen-temen kita cari batu dulu kita pakai batu ini dulu aja ya terus kita hancurin kayak gini jobs kayak gitu jadi ini 123456789 1011 itu 2345 kayak gini dan kita tinggal ambil dua kita hancurin ini jadi kita pakai kayak gini jadi 555 dan berarti benar yaps kayak gitu dan kita buat 5x5 ya temen-temen jadi 12345 disini juga kayak gitu terus disini juga Oke jadinya kayak gini ya ya teman-teman Oke kita tinggal ke atasin sekitar lima blok untuk warna merah ini oke jadinya kayak gini dan mungkin disini kita hancurin dua jadi ini untuk taruh pintu ya temen-temen lalu kita taruh white konsentratnya jadi ini yang adalah selang-seling antar merah putih merah putih merah yang berarti untuk ke atasnya itu kita tinggal ambil sekitar 44 jadi untuk putih 4 ya kayak gitu dan untuk merah juga empat ke atasnya jadi yang lima cuma di bawah doang ya Oke kita percepat aja temen-temen Oke kalau udah beres jadinya kayak gini ya temen-temen ini untuk ininya jadi kita ulang lagi di sini ada lima jadi ini lima blok ya temen-temen lalu di atasnya itu 444 tapi selang-seling jadi warna merah putih merah gitu dan selanjutnya kita tinggal pakai white konsentratnya lagi lalu kita tep-pot konsentratnya lagi taruh kayak gini Oke kayak gitu lalu disini juga yuk kayak gitu dan kita tinggal pakai black stand glass lalu kitab lima blok ke atas sekitar lima jadi lima blok ke atas gitu Oke kita fulfill lagi Oke jadinya kayak gini dan ini untuk pertamanya temen-temen Oke kita langsung masuk dulu ke dalam dan kita hancurin dengan wakbang untuk dalamnya Oke kayak gitu dan untuk dari sini kita buat tangga sekitar dari dua sini 12 kita pakai waklab jadi kayak gitu terus itu kita terus mementari kayak gini jadi sampai ke atas kita memutar ya temen-temen yops kayak gitu dan kita tinggal taruh disini kayak gitu dan kita tinggal taruh kayak gini yep memutar kayak gitu dan kita tinggal taruh jack-o-lanternnya ya temen-temen kayak gitu tapi jangan lihatin mukanya jadi kita anggap sebagai lampunya yang benar-benar gitu jobs jadinya kayak gini teman-teman dan kita di atasnya kita tinggal taruh kayak gini lagi lebih baik Oke kita menuju ke dalam lagi dan kita tinggal taruh birds door dan dari dalamnya kayak gitu Yes dan untuk keluarnya kita tinggal taruh kayak gini ini bolongin ya lalu ini juga ini ini juga jadi tiap dua ini kayak gitu terus kita taruh blackstained glass Yeah ya kayak gini yuk dan kita tinggal masuk ke dalamnya Oh benar disini kita taruh selebih aja ya e-quest quarter yep kayak gini dan kita tinggal masuk ke dalamnya disini kita tinggal taruh kayak gini bentar kita pakai walk play taruh sesuai dengan anak tangganya gitu Oke kalau udah kayak gini kita kita tinggal taruh kita taruh spruce trap lalu kita kasih legend ya kayak gitu terus untuk di sisi-sisinya ini kita tinggal taruh quartz lab eh quarter kayak gitu dan kita berubahin ini kita kasih redstone block lalu lalu ada piston juga ya temen-temen kayak gitu dan kita kasih kayak gini yep kayak gitu dan untuk di sisi-sisinya ini kita tinggal taruh kayak gini bentar yep kayak gini ini terus kita kasih lagi spruce trapdoor lalu simpen disini dan kita kasih lagi Blanchard Oke teman-teman jadi udah beres ya ini adalah marcus war yang kita buat tadi dan ini kayak gini ini ini adalah penampakan yang celah akhir dari kita tadi buatnya dan ini untuk luarnya jadi kita bisa keliling-keliling dulu untuk luarnya disini aku pakai kayak white concentrate sama red concentrate lalu kita kasih slab di sisi-sisinya untuk menambah daya terik yang lainnya lalu di dalamnya kita pakai pumpkin dan disini kita kelilingi dengan black stainless lalu di atasnya juga kayak gitu dan kita sama juga simpen dan pumpkin di atasnya dan kita kasih lakukan-lakukan begini biar ada artistik-artistik lainnya gitu kan langsung masuk aja ke sini dan ini kita kasih slab lagi lalu disini kita ini kayak gitu biar lebih real aja lah kita masuk dan disini kita pakai burst door dan disini aku ada karpet ada sofa juga jadi di sofa ini diperuntukkan untuk yang jaga malam ya di mercusuar ini dan kita taruh kayak karpet eh karpet meja sama tempat duduknya gitu dan disini juga ada tempat crafting lalu ada tempat untuk buat buat apa gitu dan disini ada untuk makanan juga lalu kita akan naik ke atas dan disini kita simpen kayak gini ini untuk pencahayaannya jadi kita melingkar ya dari atas ke bawah itu dilingkarin biar nggak terlalu monoton kalau kita ambil dari tangga dari sini lurus ke bawah itu terlalu monotonnya temen-temen dan ini ada penampakan dalamnya jadi kayak gini ini untuk menaranya Oke teman-teman mungkin segitu dulu untuk video kali ini jadi aku udah buat sebuah mercusuar atau biasa disebut lighthouse gitu ya jadi kita udah beresinnya dan ini adalah lima tingkat dari bawah ke atas itu warna merah putih merah putih merah dan kemungkinan kalian bisa juga buat sesuai dengan apa yang kalian mau entah itu pakai oak atau pakai stone atau yang lainnya yang memang sesuai dengan kalian suka gitu dan mungkin segitu dulu untuk video video kali ini jangan lupa like comment and subscribe dan terima kasih udah nonton and saya sendirianira pamit undur diri see you next episode bye 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 oh Terima kasih telah menonton!